Terjerat Cinta Om Duda Episode 96 Dirindukan Princes Sofia tersenyum kecil dan mengangguk. Ia pun berharap demikian. Sungguh ia tidak bisa membayangkan jika dirinya berpisah dengan suaminya itu. Angin sore menerpa bunga-bunga yang mekar mewangi. Segerombolan burung mengepakan sayap mereka. Terbang bersama angin mengelilingi dunia. Sinar matahari yang kian sore kian berwarna kemasan pun kini tampak bersembunyi di balik awan. Sebentar lagi, terang matahari tergantikan oleh gelapnya malam. Di waktu ini, James tampak masih setia menunggu sang istri di depan gerbang rumah besar itu. Berharap sang istri tiba-tiba datang menghampiri dirinya dengan cinta ia G masih sama. Namun, sepertinya yang ditunggu tidaklah nampak. Sampai senja berganti malam, wanita cantik yang ia tunggu tidak menampakkan batang hidungnya. Lantas, haruskah James menyerah? Sepertinya tidak. Pria tampan itu masih setia mondar-mandir di depan pintu gerbang yang tertutup rapat. Walau sesekali ia mengintip dan berusaha naik, tapi ia tidak bisa menemukan sang istri di sana. Bos, ada panggilan dari papi anda, ucap Leo Seraya menunjukkan gawai milik bosnya itu. James menggigit kecil biber bawahnya. Menatap nanar pada gawai yang ada di genggaman asisten pribadinya itu. Ia tahu, kedua orang tuanya pasti penasaran dan ingin mendengar kabar darinya. Tentunya, kabar bahagia yang mereka inginkan. Juga, sang putri kecil yang ia tinggalkan di rumah, pasti itu juga yang membuat sang papi menelponnya. Berikan, ucap James Seraya mengulurkan tangannya. Leo pun memberikan gawai milik bosnya. Setelah itu, ia kembali duduk di dekat kebun bunga bersama sopir. Mereka berdua tampak lemas karena belum makan sedari tadi. Ya, tentu saja mereka tidak membawa makanan. Hendak membeli makan ke warung-warung atau rumah makan pun tidak sempat mereka lakukan. Sebab, sang bos sedang dalam zona terpuruk dan frustasi. Mereka tidak berani mengisi perut tanpa perintah dan persetujuan bos mereka. Lagi pula, bos mereka pun tidak makan sedari tadi. Halo, pap, ucap James setelah ia menarik napasnya dalam dan berusaha merilekskan dirinya. Halo, James. Bagaimana di sana? Apakah kalian sudah sampai? Kenapa tidak menghubungi kami? Terdengar suara papi dargono di seberang sana. James terdiam sejenak dan membuang napasnya berat. Sudah, pap. Kami sudah sampai sedari tadi. M, maaf tidak menghubungi. M, apakah princes tidak menanyakan kami? Ucapnya. Princes mencarimu dan Sofia. Dia terus-terusan menanyakan kalian. Kapan pulang? Kapan pulang? Begitu saja yang selalu dia tanyakan. Sepertinya dia sangat merindukan kalian berdua. Papi dargono membalas. Ya Tuhan. James tampak memejamkan matanya dan kemudian membuang wajahnya ke udara. Ia benar-benar sedih mengingat putrinya. Ya sudah. Kalau sudah selesai, cepatlah pulang, boy. Kami menunggu kalian. Jangan lupa sampaikan salamku pada besanku. Terdengar nada sumringah dan semangat dari sang papi. Hal itu benar-benar membuat James semakin sedih dengan keadaan yang menimpanya. Baik, pap. Jawabnya singkat. Selepas mengakhiri teleponnya, James mengacak rambutnya frustasi dan mengusap wajahnya frustasi. Ia benar-benar membenci keadaan saat ini. Lantas, apa yang harus ia lakukan sebenarnya? Serit. Terdengar pintu gerbang terbuka. Sontak saja James menolehkan wajahnya dan menatap tajam pada seorang pengawal yang berjalan ke arahnya. Ikut aku sekarang. Juragan ingin bertemu denganmu. Ucap pengawal itu dengan ekspresi datar. James tampak terhenyak kaget dan setengah tidak percaya dengan ucapan pengawal di hadapannya. Demi apa? Juraganmu ingin menemuiku. Ucapnya memastikan. Demi cintaku padamu. Astaga. Desis pengawal itu seraya memutar bola matanya malas. Ya, juragan ingin bertemu denganmu. Ayo ikuti aku. Lanjutnya. James menganggup dan tampak sumringah. Lah berharap ada keajaiban di sana. Bos, apakah tidak apa-apa? Tanya Leo seraya berlari menghampiri bosnya. James menganggup kecil. Jangan khawatir, jika aku mati sekalipun aku akan siap. Jawabnya. Leo tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Tidak, bos. Anda tidak boleh mati sebelum mendapatkan nyonya kembali. Jika begitu, biarkan saya yang menemui juragan itu. Cegahnya yang tampak khawatir pada bosnya. Hei, tidak usah berlebihan. Juragan hanya ingin mengobrol dengannya. Bukan ingin membunuhnya. Tegur si pengawal. Leo menatap intens dan terdiam mendengar ucapan si pengawal. Sementara James tampak tersenyum cerah dan bergegas melangkahkan kakinya. Di dalam kamar. Mai, kira-kira, apa yang akan po katakan pada suami Sane? Akankah po merestui pernikahan kami? Tanya Sofia yang tampak harap-harap cemas. Ya, Sofia sudah tahu jika suaminya masih menunggunya di depan rumahnya. Tentu saja ia pun tahu jika sang po akan bicara dengan suaminya. Mai Lilis tersenyum hangat dan mengusap lembut wajah cantik putrinya. Mai juga tidak tahu, sayang. Tapi, Mai berharap kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jawabnya dengan lembut. Sofia tersenyum senang lalu memeluk hangat ibunya itu. Amin, terima kasih ya, Mai. Ucapnya. Mai Lilis menganggup dan tersenyum hangat. James mengatur napasnya agar rileks dan tenang. Di hadapannya, ayah mertua tampak sedang menatap tajam dan penuh intimidasi padanya. Apa yang membuatmu bersitegang untuk mendapatkan putriku? Tanya Pobon Nam dengan suara yang terdengar dingin. James menarik napasnya dalam dan membuangnya perlahan. Tentu saja ia tidak boleh salah menjawab. Karena saya sangat mencintai putri Anda, jawabnya. Tanya Pobon Nam melipat kedua tangannya di dadanya. Apa yang kau miliki sehingga kau sangat percaya diri untuk mendapatkan putriku seutuhnya? Tanyanya lagi. James terdiam sejenak dan tampak berpikir keras. Ia rasa, harta, tahta dan segalanya sudah ia miliki. Tapi, sepertinya ia ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Saya hanya memiliki cinta seluas dunia serta isinya. Kasih sayang yang dalam dan tidak ada batasnya. Tanggung jawab yang tinggi dan melindunginya dengan segenap jiwa dan raga saya. Jawab James dengan lugas dan penuh percaya diri. Pobon Nam memainkan kumis tebalnya dan menatap kagum pada menantunya. Apa yang membuatmu jatuh cinta pada putriku? Tanyanya sekali lagi. Sepertinya ia belum puas menginterogasi menantunya itu. Saya mencintainya tanpa sebab dan alasan. Saya mencintainya apa adanya. Kalau soal wajah dan penampilan, putri Anda memang sangat cantik. Tapi, bukan itu yang membuat saya jatuh cinta. Jika saya mencintainya karena rupa, maka cinta itu akan terkikis dan hilang ketika istri saya wajahnya berubah karena menua. Saya mencintainya tan. James tampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba Pobon Nam menyelanya. Cukup. Aku tak mau lagi mendengar ucapanmu. Selah Pobon Nam seraya bangkit dari duduknya. James tampak terhenyak kaget dan menatap heran pada mertuanya. Manikmatanya tampak membulat penuh dan seketika perasaannya mulai merasa tidak enak. Kau berhak mendapatkan putriku, ucap Pobon Nam dengan sebuah senyuman yang ramah dan hangat. Hah. James tampak tercengang dan membulatkan kedua bola matanya setengah tak percaya. Nang Sao, Anda ditunggu oleh Den di ruang tamu, ucap seorang pelayan wanita pada Sofia yang sedang duduk bersama ibunya di dalam kamar. Ah, yang benar. Tanya Sofia dengan ekspresi kaget dan juga harap-harap cemas. Ya, Nang Sao. Sepertinya ada kabar baik untuk Anda, jawab si pelayan itu. Sofia tersenyum lebar dan manikmatanya begitu berbinar. Sudah Mai duga. Po tidak sejahat yang kamu kira, ucap Mai Lilis dengan senyuman hangatnya. Sofia mengangguk lalu mendekap manja ibunya. Terima kasih, Mai. Ini semua berkat doa dan juga dukungan Mai, ucapnya yang tampak bahagia. Padahal, ia belum tahu kabar bahagia apa yang dimaksud oleh pelayan itu. Sama-sama, sayang. Itu sudah menjadi kewajiban Mai sebagai seorang ibu. Ya sudah, sekarang kita temui Po dan suamimu di sana, balas Mai Lilis yang kemudian mengajak putrinya untuk menemui Po Bonnam dan James. Di ruang tamu. Aku sungguh tertegun pada kesungguhanmu dalam mencintai putriku. Setelah kulihat perjuanganmu, aku tidak berpikir ulang lagi. Ucap Po Bonnam pada menantunya. James tersenyum hangat dan penuh kebahagiaan. Ia sangat tidak sabar ingin bertemu dengan istri cantiknya itu. Tentu saja, Po. Karena saya sangat mencintainya, jawab James. Hubi. Teriak Sofia memanggil suaminya. Ia berlari menuruni anak tangga dan begitu semangat 45. Sontak saja James menolehkan wajahnya dan seketika senyumnya mengembang dengan sempurna, ia beranjak dari duduknya dan menatap penuh cinta pada istri cantiknya itu. Darling. Oh my God. Aku sangat mencintaimu. Ucap James Seraya mendekat erat tubuh istrinya. Sofia tersenyum senang dan membenamkan wajahnya pada dade bidang suaminya. Sementara Po Bonnam dan Mael Lilis tampak tersenyum hangat dan penuh makna. Aku juga sangat mencintaimu, Hubi. Balas Sofia Seraya mendongakkan wajahnya dan menatap penuh cinta pada suaminya. James tersenyum. Dilusnya puncak kepala istrinya dengan lembut. Ia sangat bahagia karena mertuanya sudah memberikan restu padanya. Ehem. Jangan lupa bahwa ada manusia lain di depan kalian. Sindir Po Bonnam dengan senyuman usilnya. Sofia dan James tampak tersentak kaget dan buru-buru melepaskan dekapan masing-masing. Mereka seperti pasangan yang terpisah selama seratus tahun, Po. Ucap Mael Lilis meledek putri dan menantunya. James dan Sofia tampak tersenyum kikuk dan terlihat malu-malu. Biasalah, namanya juga baru merasakan cinta, sayang. Jawab Po Bonnam. Hehehe, bukan begitu. Ini karena Sane sangat bahagia. Ucap Sofia sembari menyengirku Daniel. Po Bonnam dan Mael Lilis tersenyum kecil. Memangnya, apa yang membuatmu bahagia, Sane? Tanya Mael Lilis. Sofia tersenyum kecil dan melirikan matanya pada ayahnya. Karena, Po sudah merestui hubungan kami. Hehehe, jawabnya disertai cengengesnya. Po Bonnam mengerutkan kedua alisnya dan menatap absurd pada putrinya. Siapa yang mengatakan itu? Po tidak pernah mengatakannya. Ucapnya. Sofia menatap serius pada ayahnya dan mengerucutkan bibernya. Jadi, apa tujuan Po memanggil Sane ke sini? Jangan suka bercanda, deh. Po sudah tua. Jadi, banyak-banyaklah keseriusan. Cicitnya yang tampak terlihat kesal. Po Bonnam terkekeh kecil mendengar ocehan putri satu-satunya ini. Hahaha, rupanya putri Po yang manja kini sudah berubah menjadi wanita yang dewasa, ya? By the way, apa saja yang kamu makan selama tinggal bersama pria tengil ini? Tampaknya kini kau semakin cerdas, ucapnya panjang kali lebar kali tinggi. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya perlahan. Tentu saja. Selama Sane minggat dari rumah, Sane belajar banyak hal. Dan, pria ini, suami Sane ini, memberi makan cinta pada Sane. Hehehe, jawabnya disertai cengengesnya. Po Bonnam dan Mai Lilis tersenyum geli mendengar ucapan putri mereka. Ya Tuhan, anak kita sudah besar, Po. Mai benar-benar tidak menyangka. Secepat ini dia akan mengerti yang namanya cinta. Perasaan, baru kemarin Mai melahirkan dia. Cerocos Mai Lilis dengan tatapan sedih namun bahagia. Sofia tersenyum simpul mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut ibunya. Tentu saja ia pun merasa waktu begitu cepat berputar. Dia yang manja dan cengeng, kini sudah berubah menjadi wanita kuat dan mandiri. Putri Mai memang sudah besar dan dewasa. Bahkan, dia sangat mandiri dan bertanggung jawab. Ini semua pasti karena Po dan Mai yang mendidiknya dengan baik dan benar. Timpal jem seraya memeluk hangat istrinya itu. Po Bonnam dan Mai Lilis tersenyum. Ya, kami memang selalu mengajarkan padanya agar tidak menjadi anak yang manja dan mendewakan diri. Walaupun dia serba ada, tapi, kami mendidiknya agar menjadi anak yang kuat dan mandiri. Bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Jawab Mai Lilis. James tersenyum hangat dan begitu bangga dengan keluarga istrinya itu. Ia juga sangat bangga karena mendapat mertua yang memiliki kepribadian yang baik. Ya sudah, kalau begitu, sekarang ayo kita makan malam dulu. Sepertinya kau belum makan dari tadi. Ucap Po Bonnam mengajak mereka makan. James tersenyum kecil. Mendengar kata makan, tiba-tiba saja perutnya berbunyi meminta diisi. Krek! Hah! Perutmu! Ucap Sofia seraya menyentuh perut six-pack suaminya. James tersenyum kikup dan menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak terasa gatal. He he he, sepertinya cacing di dalam perutku sedang berdemo, darling. Ucapnya, Sofia tersenyum. Itu pasti karena sedari tadi kau menahan lapar, ya? Ya Tuhan, kasihan sekali suamiku ini, ucapnya seraya mengusap lembut wajah tampan suaminya. James menganggup kecil. Astaga, kenapa tidak makan? Apakah kau tidak membawa uang? Celetuk Mai Lilis. James dan Sofia tampak saling beradu pandang dan tersenyum kecil. Jangan tanyakan soal uang padanya, Mai. Suami Sane ini seorang pengusaha kaya dan sukses di mana-mana. Ucap Sofia membanggakan suaminya. Mai Lilis menaikan kedua alisnya dan menatap seolah tak percaya. Benarkah begitu? Selidik po bonam. James tersenyum kecil dan menganggup kaku. Orang-orang berkata seperti itu tentang saya, po. Jawabnya. Wah, jika seperti itu. Sepertinya kita bisa bekerja sama. Ucap po bonam. James tersenyum seraya menganggup. Tentu saja, po. Jawabnya. Setelah dirasa cukup, mereka pun bergegas menuju meja makan. Para pelayan sudah menyiapkan makan malam di atas meja. Setelah makan, tak lupa James mengutarakan apa yang menjadi tujuannya. Ya, tentunya ia meminta restu dari kedua orang tua istrinya dan membicarakan soal resepsi pernikahan yang akan mereka selenggarakan secepatnya. Jika begitu, kau harus mengurus pernikahanmu terlebih dahulu, James. Setelah status pernikahan kalian berubah menjadi pasangan suami-istri sah secara hukum agama dan negara, maka setelah itu kalian baru bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan kalian. Tenang saja, po akan bawakan beragam macam bunga untuk menjadi hiasan di acara resepsi pernikahan kalian, ucap po bonam panjang kali lebar kali tinggi. James dan Sofia menganggup tanpa ragu. Tentu saja, po. James akan mengurus semuanya. Ucap James penuh semangat. Bunganya bawa yang bisa ditanam juga, po. Timpal Sofia. Memangnya kau ingin menanam bunga? Tanya Mai Lilis. Sofia menganggup. Tentu saja. Sane kan sangat menyukai bunga. Jawabnya. Mai Lilis tersenyum. Tapi, sepertinya kau tidak perlu menanam bunga, Sane. Itu bukan waktunya. Ucapnya. Sofia mengerutkan dahi. Memangnya kenapa, Mai? Tidak boleh menanam bunga kalau sudah menikah. Apakah ada efek sampingnya? Tanyanya penuh selidik. Tentu saja, sayang. Kau tidak boleh terlalu sibuk menanam bunga ataupun apalah yang kau tanam. Semestinya kau sibuk bercocok tanam di dalam kamar dengan suamimu saja. Hehehe, jawab Mai Lilis yang tampak tersenyum usil. Sofia dan James tersenyum kecut dan saling beradu pandang. Untuk sesaat keduanya terdiam. Ya, mereka mengerti maksud ucapan Mai Lilis. Kalau itu mah jangan diragukan lagi. Setiap hari aku bercocok tanam degannya. Hahaha, ucap James di dalam hati. Apakah harus dilakukan oleh mereka saja, sayang? Tanya Pobon Nam mengandung sindiran. Mai Lilis menolehkan wajahnya dan menatap malas pada suaminya. Lantas, kau pun mau. Desaknya. Pobon Nam tersenyum usil dan mengangguk. Jangan aneh. Aku sudah hampir bosan melakukannya. Decak Mai Lilis sok cuek. James dan Sofia tampak tersenyum geli melihat kekonyolan kedua orang tua di hadapannya. Ternyata, kedua orang tua Sofia pun sama seperti kedua orang tua James yang hobi bergurau. Cih, bosan-bosan. Tapi selepas nonton film barat, kau pergi menemuiku dan memaksaku. Astaga. Desis Pobon Nam yang berhasil membuat James dan Sofia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawa Sofia dan James pecah saat itu juga. Mai Lilis menatap sebal pada suaminya dan memutar bola matanya malas. Pencemaran nama baik. Desisnya. Sofia menarik tangan suaminya dan mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. Senyuman bahagianya tak henti-hentinya mengembang dari bibernya. Bersambung.